Pemukiman warga Warga mengutuknya dengan karung berisi pasir Warga berharap pemerintah maupun dinas terkait segera melakukan perbaikan Hingga kini pembuatan tanggul permanen di kawasan pantai Mutiara Penjaringan Jakarta belum dilakukan Sebelumnya banjirok sempat merendam ratusan rumah termasuk apartemen Guna mengantisipasi banjir susulan piang pengelola membuat tanggul dan murat di sekitar tanggul yang sebelumnya sempat jebol Belum diketahui pasti penyebab jebolnya tanggul juga sementara ada di pasang air laut Sehingga menyebabkan erosi dasar tanggul yang membuat tanggul tidak kuat menahan air laut Sebelumnya banjirok yang terjadi pada Jumat lalu itu menyebabkan ratusan rumah dan apartemen terendam banjir Bahkan ketinggian air lebih dari satu meter di beberapa wilayah yang terendam Peristiwa ini juga membuat puluhan kendaraan warga ikut rendam melakukan terlambat dievakuasi Terima kasih telah menonton